Jalan Tol Bocimi Cibadak Sukabumi siap dilalui saat libur Natal dan Tahun Baru. Kabar baik, Jalan Tol Bocimi dari Cigombong, Kabupaten Bogor hingga Cibadak, Kabupaten Sukabumi akan bisa digunakan saat perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Hal itu diungkapkan oleh Kapolres Sukabumi AKBPD di Darmawansyah saat melakukan peninjauan langsung proses pengerjaan jalan tol tersebut. Menurut Deddy, peninjauan pengerjaan pembangunan ruas jalan tol ini untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana saat libur Natal dan Tahun Baru. Karena pihaknya memprediksi pada musim liburan jumlah wisatawan yang datang ke Sukabumi akan jauh meningkat dibandingkan tahun lalu. Ia mempersiapkan berbagai hal untuk memastikan layanan, keselamatan dan keamanan warga yang merayakan Natal serta Tahun Baru di Sukabumi. Deddy menambahkan, kedatangannya untuk berkoordinasi untuk memastikan bahwa pada Desember tahun 2022 ruas jalan ini sudah bisa digunakan. Kami kabar baik, menyampaikan kabar baik. Untuk warga Sukabumi